Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Jumpa lagi di channel Jenal Arifin Nah kali ini channel Jenal Arifin akan mencoba untuk mereview ide bisnis cakwe ya Jadi buat kamu yang ingin berbisnis cakwe Jadi cakwe ini peminatnya sangat banyak sekali ya Baik kalangan muda-mudi ataupun kalangan ibu-ibu Dan cakwe ini bisa untuk dijualan apa aja ya Baik keramaian pengajian, haulan, ataupun keramaian-keramaian lainnya Dimana cakwe selalu ada ya Ini ada dalam rangka pengajian bulanan untuk desa Citata Membara ya Ini Citata Bersolawat disini antusias para pedagang sangat ramai sekali Nah kali ini Jenal Arifin akan mencoba untuk mereview ide bisnis cakwe Lian Cakwe ini namanya cakwe Mangudin Nah ini adalah pemilik cakwe nya Halo Mangudin Apa kabar? Mangudin boleh tanya-tanya dulu sebentar Ini katanya Mangudin setiap harinya kurang lebih 1 bal ya? Ya kurang lebih lah Kurang lebihnya 1 bal Kurangnya berapa kilo kira-kira? Kurangnya paling 5 kilo Kurangnya 5 kilo berarti mencapai angka untuk 20 kilo dalam sehari boleh melihat isi dari cakwe nya mas Seperti apa sih? Ini cakwe yang sudah jadi Yang untuk persiapan nanti pas bubaran pengajian disana disana Ini nanti sudah persiapan coy Jadi ini penggorengannya coy Jadi ide bisnis cakwe ini sangat menjanjikan bagi kamu yang ingin berbisnis cakwe Kalau untuk cakwe sendiri sih modalnya cukup simple ya Hanya sediakan uang 1 juta rupiah kalian sudah bisa berbisnis cakwe Peralatan yang kalian butuhkan tentunya apa sih? Kalian hanya membutuhkan ini nih Gerobak ini nih Gerobak Gerobak ini paling estimasinya 300 ribu rupiah Kalau bikin sendiri Payung nih Payung kira-kira 100 ribu lah Dan peralatan pendukung lainnya paling apa sih ini? Ini paling yang biasa buat Apa itu? Buat dempul ya Kalau gak salah nih Buat dempul Terus Apa itu? Wajan ya Wajan Wajan paling cuman KT lah ya KT paling cuman 15 ribu ya mas ya 15 ribu Estimasinya Estimasinya untuk Nah oleh-oleh deh Jadi estimasi untuk kalian berbisnis cakwe Kalian cukup membutuhkan modal 1 juta rupiah Kalian sudah bisa membangun bisnis usaha cakwe ya Nah ini ya Nah di sebelah saya ada tukang cimin Pernah saya review waktu di sekolah SD Kalian bisa lihat di beranda saya ya Ada disitu ide bisnis cilor ya Disitu ya Jadi intinya buat kamu-kamu yang ingin berbisnis cakwe ya Kalian nanti bisa bertanya-tanya di kolom komentar Nanti akan saya kasih tau Modal apa aja yang dibutuhkan untuk berbisnis cakwe ya Demikian informasi yang bisa channel Arifin sampaikan Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan wawasan Buat kamu-kamu semua yang ingin berbisnis cakwe ya Terima kasih Akhirata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh